Untuk mengulas potensi penyebaran corona saat PSBB Transisi sudah bergabung bersama kami Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Feby Dwi Rahmadi Dan kami juga sudah mengundang Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria Namun saat ini belum merespon dalam dialog kami Kami akan terlebih dahulu menyapa Pak Feby di Australia Selamat sore waktu Indonesia, Pak Feby Selamat sore, Mas Abraham dan Mbak Uti Selamat malam dari Brisbane, Australia, Mas Langsung saja Pak Feby Kalau kita lihat fenomena angka kasus di Indonesia ini tidak pernah turun dari PSBB Kemudian diperpanjang dan kemudian PSBB Transisi Catatan Anda seperti apa? Ya pertama kita harus jangan kegabah dan terburu-buru untuk melakukan pelonggaran PSBB Karena efektivitas dari PSBB itu pun masih perlu dievaluasi Terlebih lagi tadi juga sudah disampaikan bahwa banyak sekali masyarakat yang Masih belum melakukan apa yang harusnya mereka lakukan pada saat PSBB Dan sebenarnya Mas yang paling penting untuk penanganan pandemik ini adalah 3C dan I Testing, Tracing, Tracing, dan Isolate Nah apakah kita betul-betul sudah melakukan testing dengan baik? Apakah terapi testing, PCR? Dan apakah kita sudah melakukan tracing dengan baik? Bagaimana ketika ada sebuah kasus Lalu dilihat apakah kasus ini Si orang ini menolarkan orang yang lain dan sebagainya Nah itu apakah itu sudah dilakukan? Lalu bagaimana dengan treatingnya? Bagaimana dengan pelayanan mereka yang ada di rumah sakit? Karena saya juga mendengar masih banyak penumpukan-penumpukan pasien di rumah sakit Yang artinya bahwa sistem triasenya itu masih belum terlalu baik Sehingga akhirnya pasien yang ringan, pasien yang dengan gejala sedang Dan pasien yang dengan gejala berat Sama-sama datang ke rumah sakit Yang terakhir adalah yang paling penting adalah Isolate Bagaimana mengisolasi mereka yang sudah confirm terkena penyakit COVID-19 ini Nah ini harus dievaluasi sedemikian merupakan Sehingga akhirnya kita bisa melihat sebenarnya kebocoran COVID-19 ini berada pada tahapan yang mana Dan yang kedua Mas Abraham dan Mbak Uci Yang paling penting juga adalah non-pharmaceutical measurement Yang dimana disini kita sudah mengenalnya dengan physical distancing Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata banyak orang yang kembali kerja Lalu mereka mengular ngantri kendaraan umum dan sebagainya Tanpa adanya physical distancing Dan ini perlu dievaluasi Bagaimana kita bisa tetap menerapkan yang namanya physical distancing itu Sehingga risiko transmisi itu dapat teratasi dengan baik Demikian Mas Abraham Dengan kondisi yang seperti ini di masa PSBB transisi Kemudian juga ternyata banyak begitu masyarakat yang mulai bekerja Tetapi justru tidak diantisipasi terjadi penumpukan di transportasi publik Di KRL begitu Anda melihat hal ini bisa menyebabkan penularan yang kembali terjadi meluas begitu Pak Febi Betul, betul sekali Mbak Uci Jadi sebenarnya saya sudah membaca ya hasil sebuah Apa namanya Prediksi yang dilakukan oleh YASMI Ikatan Alik Sehatan Masyarakat Indonesia bahwa ketika terjadi pelonggaran itu akan adanya peningkatan prevalensi Atau angka kasus COVID-19 di Indonesia secara keseluruhan Oleh karena itu sebenarnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menerapkan Menyebutkan 6 syarat Jadi ketika kita ingin melakukan pelonggaran PSBB Atau pelonggaran pembatasan sosial itu ada 6 syarat Yang pertama adalah resiko transmisi sudah dapat dikontrol Jadi dan WHO sudah menominasikan Indonesia ada lokal transmisi Artinya dia bukan kasus import dari negara lain Dia sudah aktif transmisinya di tengah masyarakat Jadi itu yang pertama Yang kedua adalah sistem kesehatan dapat mendeteksi adanya kasus-kasus baru Atau lokus-lokus Jadi sehingga kita bisa mendeteksi ketika ada kasus baru Lalu dikontain Lalu kasus itu dicegah agar jangan sampai dikut meluat Yang ketiga adalah resiko KLB dapat diminimalisir Yang keempat adalah pemberlakuan upaya-upaya pencegahan Ada yang menyebutnya sebagai pembatasan sosial berbasis wilayah Jadi misalkan tempat-tempat kerja Sanana transportasi, misalkan KRL Bus kota dan sebagainya Mereka harus punya yang namanya rencana aman COVID Yang kelima adalah resiko kampus import dapat diatasi Dan resiko kampus import ini bukan hanya dari negara luar Tapi misalkan DKI Jakarta tidak ada kasus yang diimport dari provinsi di sebelahnya dan sebagainya Ini harus juga betul-betul diatasi mobilitas antar provinsi Yang keenam yang penting adalah masyarakat sadar dan mampu untuk berada kasus dengan kebiasaan-kebiasaan baru Atau yang kita sebut sebagai dini normal Nah 6 syarat ini kalau misalkan belum dapat kita penuhi Maka saya rasa kita sangat gegabah Atau sangat terlalu terburu-buru untuk melakukan pelonggaran pembatasan sosial Sudah terpenuhi 6 syarat tersebut untuk melakukan pelonggaran PSBB? Untuk Indonesia? Untuk Indonesia menurut saya masih ada beberapa Ya tadi kita lihat saja Laporan-laporan yang disampaikan sebelum diskusi ini Bahwa masyarakat masih banyak yang belum menggunakan masker Lalu tempat-tempat kerja atau sarana-sarana transportasi umum Masih rencana aman COVID itu belum tersosialisasi dengan baik Sehingga masyarakat masih belum memahami betul Sebenarnya peran penting apa yang mereka bisa lakukan Di pasar-pasar masih banyak yang tidak menggunakan masker Masih banyak yang seperti biasa saja tidak ada COVID-19 Nah ini kita khawatirkan akan adanya kembali lagi Jadi kan Jakarta misalkan kalau kita fokus di Jakarta Sudah cukup baik trendnya Ketika misalkan kita gegabah Lalu akan tidak ada COVID-19 Maka kita akan kembali lagi masuk ke dalam badai COVID yang sangat luar biasa Begitu Mbak Uci Pak Feby, kalau kita lihat pertambahan kasus per hari ini 847 kasus tembus 32 ribu Apakah dari sudut pandang disiplin ilmu Anda Kita sudah sampai pada puncak kurva penularan corona Kita masih belum bisa melihat Karena kalau kita tidak bisa lihat hari per hari Maka yang perlu dilakukan adalah Kalau kita ingin melihat puncak kasus Kita harus melihat Di evaluasi menjadi Misalkan kata-kata 2 atau 3 minggu Lalu kita bisa melihat trendnya seperti apa Memang kalau dari banyak predisi-predisi yang sudah dipublikasi sebelumnya Kita seharusnya sudah melewati angka puncak Puncak dari kasus COVID-19 itu Cuma kemasalahannya adalah Kalau kita tidak hanya fokus di Jakarta Misalkan dia sudah berpindah akhir sentrumnya ke provinsi lain Misalkan sekarang sedang di Jawa Timur Nah apakah nanti akan pindah lagi ke provinsi-provinsi yang lain Sehingga akhirnya kita harus melihat Indonesia secara utuh Keseluruhan Apa yang sulit sesungguhnya Yang saat ini menjadi pertempiangan epidemiolog Untuk menentukan apakah kita saat ini sudah dipuncak atau belum Kita harus pertama data yang kita dapatkan betul-betul harus valid Dan kita harus kita evaluasi secara rutin ya Kalau di contohnya misalkan di Australia itu Dilakukan pertemuan setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis Lalu mereka melakukan Apa namanya Melakukan diumumkan ke masyarakat Angka kasus kita per hari ini berapa Dan yang harus dilihat juga adalah Angka kasus baru Sama jumlah test PCR yang dilakukan Sehingga kita bisa melihat Sebenarnya RO ataupun reproduction numbernya itu Apakah sudah bisa di bawah satu atau masih di atas satu Ketika dia masih di atas satu Katakanlah satu setengah atau dua Artinya satu orang masih bisa Menularkan dua orang yang lain Sehingga akhirnya Trendnya masih eksponensial Ketika misalkan R0 atau reproduction numbernya Sudah di bawah satu Maka itu bisa dikatakan bahwa Kasusnya bisa mulai melandai Dan sudah mengarah ke turun Itu yang harus dilakukan Masa berhenti Pak Feby Pakar epidemiologi di Indonesia Menyebutkan bahwa Masa PSBB transisi ini Sebagai masa kritis Anda setuju dengan hal tersebut? Dimana-mana ketika masa transisi itu Adalah masa yang paling rawan Seperti halnya misalkan Saat mau naik terbang Tinggal landas Ataupun mau mendarat Disini adalah masa transisi Karena disitu dibutuhkan Sebuah perubahan Apakah itu dari polisi Ataupun itu perubahan dari perilaku Saya rasa sebenarnya disini Indonesia Ya dalam hal ini adalah pemerintah Dan juga masyarakatnya Itu sedang diuji Apakah betul-betul mereka komit Dengan apa yang disebut Tadi misalkan Kita mau menyebutnya sebagai Perilaku baru New Norma yang baru Dan sebagainya Dan ketika mereka betul-betul Komitmen disitu Maka insya Allah Kalau menurut Apa namanya Banyak katus-katus di negara lain Kita bisa kok sebenarnya Melewati badai ini dengan baik Karena sejauh ini Kita masih melihat Fokus pemerintah Yang kalau menurut saya Masih agak Agak bingung Apakah kita betul-betul Fokus di kesehatan Atau di ekonomi Saya pikir dua-duanya Bisa selaras Dan bisa dilakukan secara bersamaan Tapi betul-betul Kita harus komitmen Dimana Seperti tadi yang saya sebutkan Tracing Testing Tracing Dan Tracing dan asol Itu betul-betul dilakukan dengan baik Lalu kita harus beradaptasi Begitu dengan Dengan hidup baru Di tengah pandemi COVID-19 ini Lalu untuk warga Begitu yang ingin menggunakan Transportasi publik KRL Kemudian juga menggunakan Ojek online Apa yang harus dilakukan Ya jadi Mbak Uci Jadi COVID-19 ini adalah Sebenarnya alarm Ya alarm untuk membangunkan Kita semuanya Ya banyak orang yang Ketika bangun pagi Alarm dimatikan Lalu dia tidur lagi Tidak boleh seperti itu COVID-19 ini Kita matikan alarmnya Lalu kita harus bangun Dan kita harus Sang-sang kehidupan yang baru Nah kehidupan yang baru Ini apa sebenarnya Prinsipnya adalah Bahwa kita harus hidup Yang lebih sehat Hidup yang lebih aman Dan lebih siap siaga Untuk menghadapi Segala macam-macam Karena kita tidak tahu Apakah nanti ada COVID-20 COVID-21 Dan sebagainya Atau bahkan Bencana alam Jadi Lebih sehat Lebih aman Dan lebih siaga Ini merupakan Sebuah prinsip dasar Untuk kita Apa namanya Mengemas Yang namanya Normalitas yang baru ini Nah yang paling penting adalah Di sini Kan BNPB juga sudah Melakukan sosialisasi Apa tas Tas siaga COVID-19 Dan sebagainya Masyarakat harus membawa Helm sendiri Harus membawa masker Cuci tangan Hand sanitizer Itu adalah hal-hal Yang kita lihat Yang paling penting adalah Jadi jangan sampai Casingnya yang merubah Ya Tapi dalamnya itu Masih sama Jadi maksud saya adalah Percuma Adanya sebuah perilaku Yang baru Tapi dia tidak Sustainable Jadi yang penting Untuk kita rubah Adalah pola pikir kita juga Ya Persepsi kita Terhadap lingkungan hidup Karena kita harus Pahami bersama Bahwa ternyata SARS-CoV-2 Virus dari COVID-19 Ini adalah Dari binatang Yang dimana dia adalah Hidup di lingkungan Sehingga kita harus Betul-betul Pertama Lebih peduli Terhadap lingkungan Ya Jangan sampai kita New normal Tapi masih buang Sampas sembarangan Kita masih serakah Dalam mengambil Apa namanya Banyak kekayaan Alam kita Itu yang harus kita Rubah juga sebenarnya Pak Bebi Apa kendala utama Dalam membangun Kesadaran kolektif Masyarakat Untuk Taat protokol Kesehatan Ya Dari sisi Jadi makanya Sebenarnya disini Perlu juga melibatkan Yang namanya Alih Perilaku masyarakat Atau Antropolog Antropolog Dan sebagainya Karena kita harus Melihat Kalau dari teori Perubahan perilaku Manusia Itu ada yang menyebutkan Bahwa manusia itu Akan berubah Ketika dia melewati Beberapa tahapan Ada namanya Pre-kontemplasi Atau dia membangun Kesadaran Lalu kontemplasi Dia sadar Lalu Pre-peratness Dia Bersiap-siap Nah Baru dia berubah Nanti ketika dia berubah Harus ada maintenance Jadi Agar dia tidak kembali lagi Ke Perilaku yang Sebelumnya Nah Yang perlu dilakukan disini Adalah pemerintah Memiliki peran penting Dan juga media Ya seperti Ainews Atau media-media yang lain Media sosial Itu perlu Membangun Kontemplasi tadi Membangun Kesadaran masyarakat Lalu Membuat Masyarakat Mampu untuk berubah Ya Ini juga penting Mampu untuk berubah Artinya Dia harus Misalkan Beradaptasi secara ekonomi Ya tadi Seperti kan Misalkan Ojek online Katanya mau dipasang Dengan penahan Dan sebagainya Itu kan juga Sebenarnya Sebuah upaya Yang sehingga Akhirnya dia bisa Kerja Dan mendapatkan Penghasilan Dia bisa bertahan hidup Tapi dia juga Resiko tertularnya Atau menularkannya Juga sangat berkurang Jadi Kita harus Sekarang membangun Kontemplasi tadi Membangun Kesadaran masyarakat Dan itu harus Bergerak Gerilya Sebenarnya Media-media Seperti Inews Atau media sosial Sangat penting Pemerintah harus Membangun Makna Jadi jangan hanya Bicara angka Tapi dia membangun Makna Apa yang bisa kita lakukan Sesama bangsa Dan negara Indonesia Itu yang paling penting Mas Pak Feby Pemerintah Australia Cukup sukses Begitu untuk meredam Penyebaran virus Corona Apa yang bisa Pemerintah Indonesia Dan juga Masyarakat Indonesia Pelajari dari sana Ya Jadi Ada dua kata kunci Yang pertama The whole of government Sama the whole of society Jadi bagaimana Pemerintah itu Karena kan negara Australia ini Sebenarnya negara federal Dia Negara bagian Negara bagian Punya otoritas Otoritas sendiri Seharusnya Sebenarnya Indonesia Sebagai NKRI Negara kesatuan Republik Indonesia Harusnya memiliki Kesatuan langkah Yang lebih Solid Daripada Australia Tapi kalau saya melihat Justru sebaliknya Australia Dia memiliki Kesatuan langkah Nah Artinya disini Tidak boleh ada Kebijakan-kebijakan Yang kaling tumpang Tindih Antara daerah Dan pusat Ya Antara kabupaten Dan kota Bagaimana penutupan Mall Ini Ini adalah Pewonannya kota Bukan pewonannya Provinsi Dan sebagainya Itu penting Jadi tidak boleh Adanya saling Menyalahkan satu sama lain Sesama pemerintah Jadi harus satu langkah Yang kedua adalah The whole of society Jadi masyarakat itu Dibangun Kita Ada namanya Public Building public confidence Ya Itu masuk menjadi Salah satu strategi utama Di Australia Public confidence ini adalah Kita Kita ada Aplikasi Jadi setiap warga negara Disini Tidak hanya warga negara PR ataupun Orang yang senang Student yang lagi Belajar disini Itu punya aplikasi Aplikasi kita Di handphone Masing-masing itu Akan memudahkan Contact tracing Kalau misalkan Ada kasus Itu yang pertama Yang kedua adalah Pelaporan Tadi misalkan Banyaknya pelanggaran-pelanggaran Dan sebagainya Kita tidak bisa hanya Mengharapkan polisi Atau satu PP yang menangani itu Disini Masyarakat juga bisa Melakukan pelaporan Kalau misalkan Ada warga masyarakat Yang lain yang ternyata Melanggar Itu ada aplikasi Yang langsung Link kepada kepolisian Sehingga akhirnya Kita bisa saling Menjaga satu sama lain Demikian Terima kasih Pak Feby Dwi Rahmadi Epidemolog Griffith University Australia Terima kasih